Halo semua, selamat datang di tutorialnya dan bagaimana sih cara menggunakan Google Meeting dan bagaimana caranya mengkoneksikan internet dari HP kalian ke komputer karena mungkin kalian ingin melakukan Google Meet dengan laptop oke, yang pertama yang harus kalian lakukan ya ini dengan cara mendownload si Google Meetnya dari Google Play Store, langsung saja ketik Google Meet maka akan langsung muncul si Google Meet tersebut lalu kalian install dan login menggunakan akun email kalian masing-masing disarankan untuk menggunakan akun email yang menggunakan nama kalian bukan nama samaran seperti namanya Merebus 3500 lah atau segala macam, tidak karena itu mungkin akan menyusahkan pengguna lain untuk mengenali kalian jadi usahakan emailnya tersebut menggunakan nama dari kalian oke lanjut, bagaimana sih cara loginnya gitu kalian bisa menggunakan dua cara metode login cara simpel dan juga cara rumit nah disini ada beberapa nah cara yang pertamanya cara simpel ya ini dengan cara ambil meeting kode dan langsung pastikan disini kodenya atau yang lebih simpel juga ada langsung masuk ke tempat dibagikannya kode meeting tersebut dan tekan kode meeting tersebut maka akan langsung pergi ke Google Meet tersebut nah langsung tekan join meeting oke nah langsung join meeting disini terdapat hanya gue sendiri ya disini ya nah nanti kalau misalnya yang lain ingin login kalau kalian berposisi sebagai admin maka orang tersebut harus meminta persetujuan dari kalian terlebih dahulu oke gue tinggal aja ya nah bagaimana untuk cara menjadi admin dari Google Meet caranya gampang banget kalian tinggal tekan yang tulisan new meeting nah kalau kalian sudah tekan new meeting tersebut maka otomatis dia akan membuat room dan kalian akan diberi kode seperti ini ini kode yang dibawah ini kode room meeting yang baru saja kita masukin tadi dan rejoin ini untuk masuk kembali nah yang kode meetingnya mgmbwfpwc tersebut adalah kode room meetingnya dan kalau kalian ingin menjadi admin tinggal tekan new meeting dan kalian akan dikasih kode dan kode tersebut kalian bagikan kepada misalnya group kelas yang akan kalian gunakan untuk group dari kelas yang mungkin kalian ingin menggunakan untuk membahas sesuatu atau bagaimana gitu nah yang kedua gue rasa udah cukup ya bagaimana cara menggunakan google meeting gak susah-susah amat lah kita udah gak mungkin juga loh gak apa-apa karena serba jaman udah serba maju semua udah pada pegang android segala macam nah untuk selanjutnya adalah cara untuk mengkoneksikan koneksi internet dari hp ke komputer atau laptop caranya gampang sekali kalian tinggal ambil settingan ke pengaturan dan kalian ambil jaringan dan internet nah setelah kalian ambil jaringan internet kalian ambil hotspot dan tethering ya apa ini tulisannya tethering ya disini saya jelaskan bahwa kalau beberapa hp tidak support untuk ke pc atau komputer untuk memberikan hotspot tetheringnya karena dia belum support atau mungkin itu hpnya model lama atau belum yang terbaru lah gitu kalau bisa di hp ngapain kalian pengen di laptop gitu ini gua hanya berbagi caranya saja nah yang kemudian caranya yang ini dengan mengaktifkan tethering usb ini nah yang ini jika kalian aktifkan maka otomatis dia akan tersambung ke sini nah internet kalian bisa lihat ini network connected karena disini gua menggunakan kabel LAN jadi gak mungkin lagi di dupin gitu tekan ini tethering usb dan jangan lupa dicolokkan kalian colokkan charger atau kabel data kalian ke laptop atau komputer di rumah begitu caranya dan bagaimana untuk menggunakan google meeting di google laptop ataupun google dari laptop atau komputer kalian langsung saja buka google meet.google.com nah atau ketik aja google meet disini nah kalian pilih yang paling atas google meet langsung klik dan akan seperti ini dan caranya pun sama seperti yang tadi kalian bisa rapat baru untuk menjadi admin atau bisa memasukkan kode kode dari rom yang sudah diatur oleh ketua kelas atau diatur oleh guru-guru kalian nah begitu mungkin cara menggunakan si meeting di laptop atau komputer nah teman-teman mungkin sekian dulu tutorial singkatnya kalau ada selanjutnya kalian mau dimaafkan sekian dulu terima kasih telah menonton mantap terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya